Selain mengantuk, hati-hati juga di jalan terutama saat jalan ramai di musim libur tahun baru ini. Berusaha menyalip kendaraan lain, sebuah minibus di kota Tasik, Malaya, Jawa Barat menabrak pemotor hingga terpental. Sementara dua orang remaja putri terpeleset bersama motor yang dikendarainya ke jurang di jalur wisata pegunungan Merapi-Merbabu, Boyolali saat tengah berhenti di pinggir jalan. Warga bersama petugas Atlantas Polres Boyolali berusaha menyevakuasi sebuah sepeda motor yang jatuh ke jurang di jalur wisata pegunungan Merapi-Merbabu, Desa Genting, Boyolali, Jawa Tengah pada minggu sore. Motor berwarna merah itu jatuh ke ladang milik warga dengan kedalaman kurang lebih 5 meter. Ketika evakuasi, salah seorang ahuta kepolisian terjatuh dan hampir masuk jurang. Kecelakaan berawal ketika dua orang remaja putri berboncengan motor lalu berhenti di jalanan menurun untuk bertukar posisi. Diduga karena kurang hati-hati, keduanya terpeleset hingga masuk jurang. Beruntung kejadian ini diketahui pengguna jalan dan warga. Jadi mau pergantian boncengan gitu, terus gak taunya disitu ada legongan, kaki saya sudah mepet banget, terus kepleset. Berhenti? Oke. Eh, mau saya stutter, tapi kepleset duluan. Korban yang mengalami luka ringan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan terekam kamera pengawas terjadi di jalan Ahanasution, kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu Siang. Sebuah minibus berwarna hitam berusaha menyalip kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan. Tabrakan tidak dirindarkan sehingga pemotor terlempar dan tidak sadarkan diri. Korban luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum, Polrestata, Sikmalaya. Sementara di jalur Pantura, Propolinggo, dua bus pariwisata terlibat kecelakaan pada minggu dini hari. Tujuh korban penumpang bus pariwisata mengalami luka-luka dilarikan ke IGDRSUD Waluyo, Jati Keraksaan. Salah seorang penumpang mengatakan bus yang ia tumpangi ingin kembali ke Surabaya setelah liburan dari Bali. Tiba-tiba di lokasi, bus yang ditumpangi menabrak bus pariwisata lain sebelum akhirnya oleng dan menabrak sebuah truk yang sedang terparkir. Pokoknya tadi itu kan base-nya kita jalan, habis itu ada yang keluar base lagi, keluar dari pom, itu nabrak base bagian kanan kita. Habis itu, base kita itu kayak mental, akhirnya nabrak truk yang lagi parkir. Terus nggak tahu kejadiannya, pokoknya tiba-tiba pecah semua nasi ya. Satuan Alulintas Polres, Propolinggo juga mengimbau sebuah pengendara yang melintas di jalur Pantura, Propolinggo untuk berhati-hati. Karena arus Alulintas padat di musim Natal dan Tahun Baru. Teman Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.